Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan menjelaskan Tentang cara menyederhanakan Bentuk akar Nah disini ada 8 soal Dari soal nomor 1 sampai nomor 8 Yang akan kita bahas Nah namun sebelumnya saya jelaskan Secara singkat terlebih dahulu Untuk menyederhanakan dalam bentuk akar Maka kalian wajib hafal Akar dari Atau bentuk perpangkatan 2 sampai 9 Nah 2 ini Kalau dikuadratkan hasilnya kan 4 ya Maka akar 4 itu 2 3 kalau dikuadratkan hasilnya 9 Maka akar 9 itu 3 4 kalau dikuadratkan 16 maka akar 16 itu 4 5 kalau dikuadratkan 25 Maka akar 25 itu 5 Sampai yang terakhir Yaitu 9 Kalau dikuadratkan itu 81 Maka akar 81 Yaitu 9 Nah jadi kalian harus hafal yang ini Ya klunya ini Kalau kalian sudah hafal ini Maka nanti bisa mengerjakan soal-soal Akar seperti ini Oke langsung aja kita bahas dari soal nomor 1 Nomor 1 Akar 72 Dikurangi akar 8 Nah berarti kita cari dahulu Akar 72 72 itu bisa dibagi berapa Sama bilangan yang ada di dalam akar Ya Kita cari yang terbesar 72 itu kan dia bisa dibagi sama 36 Maka ini bisa kita tulis Akar 72 Dibagi 36 kan 2 Berarti akar 36 Dikali 2 Dikurangi akar 8 8 itu bisa dibagi sama 4 Berarti 8 bisa diubah menjadi 4 dikali 2 Karena 8 dibagi 4 itu 2 Nah kemudian Angka yang hasil Yang pembagiannya tadi Yang membagi ini Kita keluarkan dari akar Akar 36 Itu kan 6 ya Jadi akar 36 Kita taruh ke depan Kita keluarkan dari akar Sama aja dengan 6 Sisanya yang akar 2 kan gak bisa Berarti kita biarkan Akar 2 Dikurangi Akar 4 Akar 4 kan 2 ya Berarti kita keluarkan Berarti 2 Dalam kurung Nah 2 nya ini tetap Kalau udah seperti ini Sifat dari akar Kalau ada A Akar C Ditambah B Akar C Karena akarnya udah sama Maka tinggal kita jumlahkan Yang di depannya ini Berarti sama aja dengan A plus B Akar C Maka ini sama aja dengan Tandanya ngikutin ya Kalau ini plus Ini plus Kalau disini min Maka disini min juga Karena disini akarnya Yang di dalam akar udah sama Maka sama aja dengan 6 Dikurangi 2 Akar 2 Ya 6 Dikurangi 2 6 Dikurangi 2 Itu kan 4 Berarti sama aja dengan 4 Akar 2 Nah ini bentuk sederhananya Gitu Lanjut Soal nomor 2 Akar 48 48 48 Itu kan dia bisa dibagi sama 16 Ya 48 Dibagi 16 Itu kan 3 Berarti 48 Sama aja dengan akar 16 Dikali 3 Ditambah Akar 12 12 Itu bisa dibagi 4 12 Dibagi 4 Kan 3 Berarti 4 Kali 3 Dikurangi akar 27 27 Itu bisa dibagi 9 Ya 27 Dibagi 9 Kan 3 Berarti sama aja dengan 9 Kali 3 Kemudian kita akarkan Akar 16 Akar 16 Kan 4 Ya Berarti tulis 4 Dalam kurung Sisa 3 Ditambah Akar 4 Akar 4 Itu 2 Berarti 2 Akar 3 Jadi yang gak bisa diakarin Kayak 3 Kan gak bisa diakarin Berarti dia nilainya Tetap berada Di dalam akar Dikurangi 9 Akar 9 Itu 3 Berarti 3 Akar 3 Nah Karena disini udah sama Sama-sama 3 Yang di dalam akar Berarti tinggal kita jumlahkan Yang ada di Depannya akar Di depannya akar Kan angka 4 Kemudian ditambah 2 Dikurangi 3 Dikurangi 3 Akar 3 Jadi sama dengan 4 tambah 2 6 6 Dikurangi 3 Itu 3 Berarti 3 Akar 3 Gitu Mudah ya Lanjut ke soal Nomor 3 Akar 8 Ditambah Akar 50 Dikurangi Akar 80 Akar 8 8 Itu bisa dibagi 4 Ya 8 bagi 4 Kan 2 Berarti sama aja Dengan 4 Dikali 2 Ditambah Akar 50 50 Itu bisa dibagi 25 Berarti 25 Dikali 2 Dikurangi Akar 80 80 80 Itu bisa dibagi Sama 16 Ya 80 bagi 16 Kan 5 Berarti 16 Kali 5 Nah Sekarang Kita keluarkan Akar 4 Akar 4 Kan 2 Berarti 2 Akar 2 Ditambah Akar 25 Akar 25 Itu 5 Berarti 5 Akar 2 Dikurangi Akar 16 Akar 16 Itu 4 Berarti 4 Akar 5 Nah Yang sama Itu kita jumlahkan Ini kan Akar 2 Ini akar 2 Ini akar 5 Berarti akar 5 Nanti gak bisa digabung Yang bisa digabung Yang akarnya Sama Yang akarnya Sama Depannya itu kan 2 sama 5 Berarti 2 Ditambah 5 Itu 7 Berarti 7 Akar 2 Ini tetap Dikurangi 4 Akar 5 Nah Ini bentuk Sederhananya Lanjut ke Soal nomor 4 Nomor 4 Saya taruh Di bawahnya Akar 25 Akar 25 25 Kan langsung Akar 25 Itu 5 Berarti Langsung aja Tulis 5 Ditambah Akar 125 25 125 125 Itu bisa dibagi 25 Kalau dibagi 36 Kan gak bisa Bagi ini Apalagi Yang paling atas Yang paling tertinggi Itu 25 Berarti 25 Dikali 5 Karena 25 Kali 5 Itu 125 Dikurangi Akar 75 75 Itu bisa dibagi 25 Jadi 25 Kali 3 Ditambah Akar 45 45 Itu bisa Dibagi 9 Berarti 9 Kali 5 Ya 9 Dikali 5 Oke Sekarang Kita Keluarkan Ini 5 Tetap 5 Ditambah Akar 25 Itu 5 Berarti 5 Akar 5 Dikurangi Akar 25 Di sini 5 5 Akar 3 Ditambah Akar 9 Itu 3 Berarti 3 Akar 5 Sama Dengan Sama Dengan Nah Yang Akarnya Sama Ini Kita Kelompokkan Ini Akarnya Berbeda Berarti Kita Tulis Apa Adanya Berarti 5 Tetap 5 Kemudian Dikurangi Ini Karena Sendirian Kita Tulis 5 Akar 3 Sendirian Ini Artinya Akarnya Ini Tidak Ada Yang Sama Lagi Yang Ini Akar 5 Sama Akar 5 Berarti Kita Jumlahkan Angka Sebelum Akar Yaitu 5 Ditambah 3 5 Tambah 3 Itu 8 Berarti 8 Akar 5 Nomor 5 Akar 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 Ditambah Akar 80 Caranya Masih Sama Seperti Tadi Sama Dengan Akar 5 Akar 5 Kan Sudah Tidak Bisa Dibagi Apa Apa Lagi Berarti Tulis Akar 5 Dikurangi Akar 20 20 Itu Bisa Dibagi 4 20 Bagi 4 5 Ditambah Akar 80 Akar 80 20 Bisa Dibagi 16 80 Bagi 16 Itu 5 Berarti 16 Kali 5 Akar 5 Di sini Tetap Dikurangi Akar 4 Itu 2 Akar 5 Ditambah Akar 16 Akar 16 Itu 4 Berarti 4 Akar 5 Nah Kemudian Kita Jumlahkan Karena Di sini Sudah Akar 5 Akar 5 Akar 5 Jadi Kita Jumlahkan Angka Yang Di depannya Akar Kalau Tidak Ada Berarti Kita Anggap 1 Berarti Sama Dengan 1 Dikurangi 2 Ditambah 4 Akar 5 Jadinya 1 Ditambah 4 5 5 Dikurangi 2 Itu 3 Berarti 3 Akar 5 Lanjut ke Soal Nomor 6 Soal Nomor 6 Di sini Biar Panjang 10 Akar 12 12 Itu Kan Bisa Dibagi 4 Ini 10 Di depan Tetap 10 Akar Ini 4 Kali 3 Ditambah 2 Akar 27 27 Bisa Dibagi 9 27 Bagi 9 Kan 3 Berarti 9 Kali 3 Dikurangi Akar 75 75 Itu Bisa Dibagi 25 Berarti 25 Kali 3 Nah Sama Dengan 10 Dikali Akar 4 Itu Kan 2 Berarti Maju Kedepan 2 Akarnya Masih 3 Ditambah Disini 2 Akar 9 Itu 3 Berarti Disini 3 Masih 3 Yang Di Dalam Akar Dikurangi Akar 25 Itu 5 Berarti 5 Akar 3 Nah Kita Lanjutkan Disini Sama Dengan Ini Kita Kalikan 10 Kali 2 Yaitu 20 Berarti 20 Akar 3 Ditambah 2 Kali 3 Yaitu 6 6 Akar 3 Dikurangi 5 Akar 3 Karena Sama Sama Akar 3 Maka Tinggal Kita Selesaikan Angka Yang Sebelum Akar Yaitu 20 Ditambah 6 Dikurangi 5 Akar 3 6 Dikurangi 5 Kan 1 20 Tambah 1 Berarti 21 Akar 3 Lanjut Ke Soal Nomor 7 Soal Nomor 7 Akar 24 24 Itu Bisa Dibagi 4 24 Bagi 4 Itu Berapa 6 Berarti 4 Dikali 6 Ditambah Akar 54 54 Itu Bisa Dibagi 9 Jadi 9 Kali Berapa Yang Hasilnya 54 4 9 Kali 6 Dikurangi Akar 150 150 Itu Bisa Dibagi 25 Berarti 25 Kali 6 Kemudian Kita Keluarkan Akar 4 Itu 2 Masih Ada 6 Di Dalam Akar Ditambah Akar 9 Itu 3 3 Akar 6 Dikurangi Akar 25 Yaitu 5 Berarti 5 Akar 6 Karena Sudah Akar 6 Akar 6 Akar 6 Kita Selesaikan Angka Yang Sebelum Akar Yaitu 2 Ditambah 3 Dikurangi 5 Akar 6 Jadinya 2 Tambah 3 Itu 5 5 Kurangi 5 Itu 0 0 Akar 6 0 Akar 6 Berarti Sama Aja Dengan 0 Atau Habis Ya Karena 5 Dikurangi 5 Habis Nah Dengan Cara Yang Sama Kalian Kerjakan Soal Nomor 8 Ini Hasilnya Berapa Kemudian Tulis Di Kolom Komentar Oke Semoga Bermanfaat Tentang Penjelasan Bentuk Akar Semoga Bisa Difahami Kakak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalian Selamat Dikurangi Terima kasih.